Tolong diingat ya, lubang ekstra di bagian atas wastafel itu punya beberapa fungsi rahasia. Pertama, kalau ada orang yang lupa menutup kerannya, air tidak akan meluap dan kamar mandi tidak akan kebanjiran. Kedua, berkat lubang itu, air akan surut lebih cepat. Lubang itu memberi jalan udara dan membantu air mengalir turun. Fungsi dua lubang yang ada di sisi sepatu converse, bukan hanya untuk bau tak sedap bisa keluar, memang benar, aliran udara sangat penting bagi pemakai sepatu. Dan alasan keduanya adalah, para pemakai sepatu bisa memasukkan tali lewat lubang itu, agar sepatu bisa menjengkram kaki dengan lebih baik. Donat punya lubang di tengah-tengah, dan itu bukan untuk menggambarkan huruf O dalam kata donat. Lubang itu juga tidak dibuat agar donat mudah dipegang, meski akhirnya memang jadi gampang dipegang. Tujuan sebenarnya adalah untuk produksi dalam jumlah besar. Jadi, donat-donat itu bisa matang merata. Sebagian besar ritzleting logam punya kunci rahasia di dalamnya untuk menyelamatkanmu dari situasi memalukan. Misalnya, jika kamu lupa menarik ritzleting celanamu, waduh, jangan tempatkan handle ritzletingnya mengarah ke atas. Kalau kamu tarik handalnya ke bawah, ritzleting akan terkunci otomatis. Itu berkat gerigi kecil yang tersembunyi di bawah handle ritzleting. Hampir semua toilet umum punya celah lebar antara lantai dan pintunya. Alasan utama tidak adanya privasi ini memang ditujukan untuk mengurangi privasi dan kenyamanan. Jadi, orang tidak akan berlama-lama di toilet dan tidak akan ada antrean. Selain itu, toilet akan lebih mudah dibersihkan dan lebih aman jika terjadi keadaan darurat. Susu basi mengeluarkan gas, seperti kebanyakan makanan kalau sudah basi. Jeriken plastik susu jadul punya bagian yang cekung di satu sisinya. Jadi, ketika gas mengembang di dalam jeriken, cekungan ini terdorong keluar. Selain itu, kalau kamu ingin menyimpan susu dan meletakkannya di dalam freezer, jeriken juga akan mengembang saat susunya membeku. Susu akan mengisi lebih banyak area di dalam jeriken. Sandaran kepala di mobil dirancang demi kenyamanan. Dan sandaran kepala yang bisa dilepas adalah demi keamanan. Kalau kamu menarik sandaran ini keluar dari kursi, kamu bisa melihat dua batang besi yang cukup kokoh. Kalau suatu saat kamu terkunci atau terperangkap di dalam mobil, kamu bisa keluar dengan memecahkan jendela mobil memakai batang besi ini. Busa sabun bukan sekadar untuk bersenang-senang dan memancarkan keharuman. Fungsinya juga membantu mengatur suhu air. Busa menjaga air tetap panas, jadi kamu bisa berendam lebih lama. Tapi, ini hanya berfungsi untuk bak mandi yang terbuat dari bahan akrilik. Sementara bak mandi logam melepaskan panas dengan cepat. Banyak cangkir dan mug punya alur di bagian dasarnya. Ini memang disengaja. Alur ini dibuat untuk mesin pencuci piring. Alur ini memudahkan air mengalir dan tidak tumpah ke kakimu saat mengeluarkan cangkirnya. Selain itu, alur itu mengalirkan udara agar cangkirnya tidak pecah meski isinya sangat panas. Hampir semua meteran punya logam yang berpengait di ujungnya. Kamu bisa pakai bagian ini untuk menggantung meteran pada paku atau mur agar kamu bisa mengukur tanpa bantuan orang lain. Terkadang, di bagian ini juga terdapat ujung yang tajam di satu sisinya. Ini sangat berguna kalau kamu ingin menandai tanpa menggunakan pensil. Ada alasannya kenapa kenopintu biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, dan campuran tembaga. Semua bahan ini punya efek antibakteri yang bisa mencegah penyebaran mikrob. Bahan-bahan ini bisa membunuh kuman berbahaya dengan cepat, hanya dalam beberapa jam. Tapi tetap, jangan lupa cuci tangan ya! Lengkungan di troli belanja punya tujuan khusus lho. Kamu pasti tidak mau menaruh jaketmu dalam troli bersama kentang dan bawang. Gantungkan saja di lengkungan ini. Benda yang bentuknya seperti pengait ini berfungsi untuk mengatur semua barangmu dengan lebih baik. Troli ini juga punya kisih-kisih yang sangat berguna. Kalau troli belanjamu penuh, tarik saja kisih-kisih ini dan taruh keranjang belanja untuk wadah barang tambahan. Letakkan di antara palang horizontal di dekat pegangan dan pengait yang ada di kisih ini. Ternyata, bagian yang menonjol pada tutup obat salep ada fungsinya lho. Sebagian besar tabung kemasan salep disegel dengan foil dan sebaiknya jangan membuka segel itu dengan jarimu. Kecuali kalau kamu mau kukumu menjadi korban, bagian yang menonjol itu akan dengan mudah membuka tabung yang bersegel keras sekalipun. Wadah plastik kapas punya tali di ujungnya agar kita bisa menggantungnya di penyangga atau pengait. Dan kamu tidak perlu lagi membuka dan menarik talinya berulang-ulang. Lihat di bagian bawah kemasannya, ada bagian bergaris putus-putus. Robek mengikuti garis itu dan kamu tinggal menarik kapas keluar dari sana. Kalau pernah tidak sengaja merasakan kartridge Nintendo, kamu pasti tahu kalau rasanya menjijikan dan meninggalkan rasa asam serta pahit di mulutmu. Kartridge ini dilapisi dengan denatonium benzoat, salah satu rasa paling menjijikan yang pernah ada. Sebenarnya rasa ini adalah semacam fungsi rahasia supaya tidak ada orang yang menelan kartridge itu. Gelsilika sering ditemukan dalam berbagai benda yang kamu beli, seperti tas, sepatu, dan banyak lagi. Jangan dibuang ya, benda ini berfungsi untuk menyerap kelembapan berlebih. Jadi, jika sepatumu agak basah, masukkan saja satu saset gel silika ini. Sikat yang ada di sisi eskalator bukan berfungsi untuk membersihkan sepatumu. Itu demi keamananmu. Sikat itu mencegah kamu mendekati tepinya. Jadi, mantel panjang atau celana cutbraimu tidak akan nyangkut di antara anak tangganya. Tepi yang tajam pada uang logam bukan sekadar hiasan. Dulunya, uang logam terbuat dari logam mulia untuk menunjukkan nilai aslinya. Banyak orang yang mengerus tepinya dan menggunakan uang logam yang sudah digerus dengan nilai yang sama, lalu melelehkan gerusannya menjadi uang logam yang baru. Untuk mencegah hal ini, penambang menambahkan pola unik tadi. Jadi, orang bisa tahu kalau ada yang mengerus uang logam ini. Kamu pernah melihat lubang kecil di dasar gembok? Fungsi rahasianya adalah sebagai saluran pembuangan air guna mencegah karatan. Selain itu, lubang ini juga menjadi tempat untuk memasukkan pelumas gembok. Meneteskan minyak ke sana akan membuat gembok mudah terbuka dan tertutup. Ada alasannya leher botol dibuat panjang. Kalau kamu ingin menikmati minuman dingin, peganglah lehernya alih-alih badan botolnya. Hal yang sama berlaku untuk gelas mewah. Tangkainya yang panjang mencegah minuman apapun menjadi panas. Jadi, pegang yang benar ya. Margin buku tulis bukan sekadar area kosong untuk menambahkan catatan. Faktanya, margin dibuat untuk melindungi tulisanmu. Zaman dahulu, banyak sekali tikus yang berkeliaran dan mengunyah apa saja yang mereka lihat, termasuk kertas. Untungnya, tikus tidak bisa mengunyah melebihi area margin. Jaring-jaring hitam di pintu microwave bukan sekadar dekorasi. Benda ini bernama sangkar faradai dan fungsinya untuk mencegah sinar keluar dari microwave. Sangkar ini juga mempercepat pemanasan. Jadi, kamu bisa lebih cepat menikmati makanan sisa kemarin. Selain itu, benda ini juga bisa menghalangi sinyal ponsel lho. Jadi, kalau kamu lelah karena terus-terusan ditelepon orang, taruh saja ponselmu di microwave. Tapi, jangan nyalakan microwavenya ya. Wadah permen tiktak dirancang untuk mengeluarkan sebutir tiktak setiap kali kamu membukanya. Ada cikungan yang berbentuk serupa dengan permen ditutupnya. Balikan wadahnya, goyangkan perlahan, dan buka tutupnya pelan-pelan. Kamu bisa melihat ada satu permen yang nyangkut di antara tutupnya. Jadi, kalau kamu langsung membuka wadahnya dan menggoyangkannya, lalu ada lima atau lebih permen yang keluar, artinya cara kamu makan permen tiktak selama ini salah. Lubang imut di jendela pesawat didesain untuk mengatur tekanan kabin. Lubang ini juga melindungi jendela agar tidak berembun saat suhu turun dan naik. Oh iya, jendela pesawat berbentuk bulat juga ada alasannya lho. Desain ini berfungsi agar tekanan pada jendela tersebar merata dan tidak mengubah bentuknya. Belu sikat warna biru pada sikat gigi sebenarnya merupakan indikator yang menandakan kalau sudah saatnya kamu mengganti sikat gigi. Saat sikat terkena air, warna biru atau warna lainnya akan memudar. Jadi, semakin sering kamu memakainya, semakin cepat pula warnanya memudar. Tiga handle pada jendela dibuat agar benda ini lebih mudah diangkat oleh dua orang dan agar isinya tersebar merata. Jendela seringnya punya lubang kedua yang sebenarnya harus dibuka juga sebelum kamu menuangkan bensinnya. Udara yang mengalir akan mencegah bensin tumpah, jadi tak ada bensin yang terbuang sia-sia. Tab pada kaca spion tengah memang punya fungsi tersendiri. Bisa untuk menggantung pewangi mobil, hiasan dadu, pitawis sudah kamu, dan banyak barang berguna lainnya. Tapi fungsi sebenarnya adalah sebagai pasak pengganti mode siang dan malam. Benda ini membantu menahan sorot lampu mobil di belakangmu yang bisa menyilaukanmu. Terima kasih telah menonton!